Mulai saat ini, aku menjadi ayah dari bayi air dan bayi api. Roxy, Dakota, tenanglah. Dia yang memulainya, ayah. Selamat ulang tahun, adikku. Kue ini untukku. Kau sangat baik. Aku akan buat permohonan. Tidak secepat itu. Bagaimana bisa? Akan aku coba lagi. Ini jebakan lagi. Lilinnya tidak mau padang. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Permohonanku tidak akan menjadi nyata. Hei, hentikan. Aku jadi basah puyuk. Hooray, aku berhasil meniup lilinnya. Ku ucapkan selamat untukmu. Itu dia. Hai. Hei, Colin. Dia melihat ke arahku. Minggirlah. Colin, hai. Aku bagaimana? Lama tidak berjumpa, ya. Oh, maafkan aku. Colin, aku akan menyelamatkanmu. Sekarang aku jadi basah puyuk. Akanku bantu. Selamatkan aku. Ini salahmu. Makanya dia kabur. Wow, ada banyak barang-barang yang sangat menarik. Berikan padaku. Aku mau beli yang ini. Hah, ini milikku. Oh, ya. Rastakan ini. Dan gaun ini menjadi milikku. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Hei, kesayanganku. Ups, ini tidak disengaja. Kau boleh menyimpan gaun itu. Kau sudah merusaknya, maka kau harus beli. Apakah ini cukup? Sekarang sudah cukup. Itu kan semua uang kita. Ini sudah larut malam. Waktunya tidur. Akhirnya. Iya, ampun. Keripik kentang yang bodoh. Di mana mereka menyimpan harta benda? Aha. Aku menemukan berangkasnya. Terkunci dengan aman. Sulit dibuka. Aku akan coba bobol kuncinya. Kencang sekali suaranya. Mereka tidur sangat nyenyak. Iya, sudah terbuka. Sekarang semua emas ini menjadi milikku. Aku harus pergi dari sini. Tidak secepat itu. Kau harus kembalikan emas milik kami. Itu ide yang sangat buruk. Kau sudah ditangkap. Polisi, akhirnya. Luarkan aku dari sini sekarang. Lipstick. Maskara. Tambahkan berlian. Sedikit bedak pada hidungku. Aku terlihat sangat cantik. Tidak, aku yang cantik. Ini kan cerminku. Bukan, ini cerminku. Teman-teman, tulis komentar di bawah siapa yang lebih cantik. Sudah pasti aku, kan? Ah, mandi busa. Akhirnya. Tidak mungkin. Air untuk mandi ini terlalu hangat. Aku suka yang lebih dingin. Mandi es itu memang sangat sempurna. Ingat, jangan sampai kau kedinginan, ya. Ah, panas. Ini handuknya. Sekarang adalah giliranku. Luar biasa. Aku sangat lelah. Aku mau tidur siang sebentar. Dia tidurnya mendengkur. Aku sangat beruntung. Aku mau makan sosis barbecue. Ups. Kenapa di sini ada aroma memasak? Itu hanya imajinasi. Sekarang kembalilah tidur. Apa? Sosis? Kau ini sedang apa? Tidak ada. Aku sedang membaca. Sang putri memanjat ke puncak menara dan di sana dia menemukan. Akhirnya dia tertidur. Ada sesuatu yang terbakar. Roxy! Sarapan sudah siap. Kenapa makanannya kau taruh di atas tubuhku? Apa kau lapar? Sepertinya begitu. Enak sekali. Waktunya minum teh. Sekarang apa lagi? Ketelnya rusak. Bagaimana aku minum teh? Dakota! Ada apa, Roxy? Aku sedang sibuk. Aku tidak akan lama. Ini? Kantung teh. Air. Sekarang tolong panaskan air di dalam gelas. Tunggu sebentar. Airnya sudah mendidih. Terima kasih sudah membantuku. Oh, tidak. Ini kan tehku. Apa? Itu sangat kejam. Sup kesukaanku. Oh, aku butuh garam. Dakota, supnya benar-benar lezat. Hei, itu kan supku. Kau tidak boleh memakannya. Supnya sudah membeku. Kau yang melakukan ini? Kau sudah membuat aku marah. Ups, adikku. Hanya ada genangan air di sebelah sini. Aku harus bagaimana? Roxy, aku akan menyelamatkanmu. Kau akan baik-baik saja. Aku berjanji. Aku mohon kembalilah. Kau selamat sekarang. Ini panas. Olahraga dimulai. Roxy, bergeraklah. Aku tidak mau. Lebih cepat. Aku tidak mau. Bagaimana kalau lantainya memanas? Aduh, ini panas. Nah, ini lebih baik. Squat. Aku tidak mau itu. Baiklah. Hei, kau ini kenapa? Ke bawah, ke atas. Ke bawah, ke atas. Sudah cukup. Aku sangat haus. Hei, di mana airnya? Benarkah? Ini airnya. Ini enak sekali. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Aku tidak mau ikut. Burger. Cintaku. Pakaianku jadi kotor. Aku harus membersihkan noda sausnya. Oh, ya ampun. Airnya tidak keluar dari keran. Bagaimana mencuci nodanya? Aku ada ide. Roxy. Hei, kau ini punya masalah apa? Dan lagi. Hei, berhentilah bercanda. Lalu, ini yang terakhir. Hei, hentikan. Tepat sasaran. Terima kasih. Dan sekarang, burger. Jadi, kau suka seperti itu? Kurasa tadi airnya tidak cukup. Anak-anak asuhku sedang bertengkar lagi. Pertengkaran ini seperti biasanya. Aku harus membantu mereka. Mahkota ini milikku. Hai, anak-anak. Hei. Berikan mahkotanya. Oh, iya. Aku harus menggunakan sihirku. Bagaimana denganku? Ben. Ini milikku. Oh, anak-anak. Kita membutuhkan sihir. Hei, apa ini? Kenapa tiaranya tidak bisa dilepaskan? Aku memberi tantangan. Tantangannya di gulungan ini. Bacalah dengan jelas. Tantangan? Aku sudah tidak sabar. Apa ya isinya? Kita harus membuat kamar rahasia. Membosankan, membosankan. Kita hanya punya waktu 24 jam. Buat kamar rahasia yang dingin. Itu bisa dipahami. Bagian terpentingnya ada di bagian akhir. 24 jam. Itu waktu yang kita punya. Waktunya sudah dimulai. Oh, tidak. Ayo kita mulai. Aku ada ide. Kupakai sihirku saja. La, 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 la. Aku adalah ratu es. Tada. Ini berhasil. Terlihat sangat cantik. Ha, sihir api. Jangan kecewakan aku. Satu, dua. Robot menari. Ini tidak membantu. Kenapa sihirku tidak berfungsi? Wow, aku berhasil. Kamarmu luar biasa. Dan kalau di kamarku, akan ada lampu. Lakukan sesukamu. Ayo kita kencangkan. Ternyata hasilnya bagus. Aku sudah selesai. Dia sudah pergi. Aku juga akan menghiasi kamarku. Hei, itu kan staplarku. Ini juga punyaku. Tomato, tomato. Baiklah, awas ya. Balas dendam bola salju. Hei, jangan begitu. Tambah bola saljunya. Ini sudah cukup. Aku akan melemparmu dengan bola salju yang banyak. Huh? Wow. Baiklah. Bola salju memang bagus dijadikan hiasan. Aku bisa membuat hiasan yang lebih bagus. Tambah kainnya. Terbakarlah. Sudah cukup. Ini akan menjadi tirai yang sangat cantik. Ide yang bagus. Aku juga akan gunakan sihir untuk menghias rumah. Simsalabim. Oh, ya. Kepingan saju membuat hariku menyenangkan. Saudariku sedang apa ya? Berikan T. Berikan I. Berikan M. Ayo, tim. Dia sudah gila. Ayo cepat. Hah. Bagus. Aku tambahkan lampu neon. Wow. Kau menyukainya, saudariku. Aku butuh hiasan yang mengesankan. Oh, iya. Ini bagus. Buku harianku. Tempat ini menakjubkan. Dilarang mengintip. Apa? Lantainya adalah lava. Panas. Kau dilarang ke sini. Aku harus segera memadamkan diriku. Dia sangat kejam. Aku butuh gulungannya. Kepada pangeran, aku sedang membuat kamar rahasia. Dan butuh bantuan. Maaf, aku sibuk. Dia banyak pekerjaan. Pangeran itu tidak berguna. Baiklah, aku tidak butuh siapapun. Aku akan membuat pilar esku sendiri. Sempurna. Clear? Aku juga bisa membuat tiang. Wow. Oh, iya. Lapa yang dikeraskan ternyata keren. Hah? Dia juga menghiasi atapnya. Aku bagaimana? Kenapa Mary selalu mempunyai ide-ide yang keren? Wow. Aku juga bisa begini. Lihat dia. Dia punya ide yang lainnya. Ini lampu es. Baiklah. Aku juga akan membuat lampu. Sayang sekali sihirku gagal. Itu hal biasa. Akanku bantu. Wow. Terima kasih. Baiklah. Kau boleh pergi. Dasar kopayah. Halo, anak-anak. Di mana simbol elemen kalian? Oh, iya. Aku segera kembali. Ini es. Dan ini api. Luar biasa. Aku mau lihat apa yang sudah kalian buat. Kenapa harus dia duluan? Kau bukan yang pertama. Oh, kau yang meminta ini ya. Hei. Sudahlah. Hentikan. Kau tidak akan bisa menang. Hentikan. Ini tantangan baru. Apa? Kamar rahasia lagi. Benar sekali. Kalian berdua harus bergegas. Semoga saja ini berhasil. Kau iri, saudariku. Aku akan pakai alas kayu yang kokoh. Ide yang bagus. Aku tambahkan pada cetak biruku. Dua palet kayu saling berhadapan. Selesai. Pasang sudut logamnya. Palang kungfu. Dan namaste. Sudutnya harus pas. Bagus. Dan. Matrasnya akan menjadi atap. Kenapa bersusah payah jika menggambar cetak biru adalah kuncinya? Sekarang cat dindingnya. Apakah dia mengecat dindingnya? Aku bisa lakukan yang lebih baik. Aku buat dekorasi bernuansa laut. Cukup tancapkan paku payung di dinding. Lilitkan tambang di sekitarnya. Ambil jam dinding bundar dari dinding. Jangan sampai ketahuan. Lalu pasang di tengah-tengah. Ini tidak buruk. Inti dari dekorasiku kertas kado warna cerah. Ups. Aku lupa mengganti pakaianku dengan pakaian kerja. Aku akan menempelkan lembaran kertas kado di dinding. Menggunakan stapler konstruksi. Sekarang kita akan mendekorasi dinding belakang benteng. Aku butuh kertas karton besar dan juga sepidol. Buat garis bentuk batu karang, tidak masalah kalau ukuran tidak sama. Alam memang tidak simetris. Sekarang kita warnai batu karangnya. Wow, dekorasi yang bagus. Sekarang pasangkan pada dinding belakangnya. Bagaimana dengan dunia lautku ini, Claire? Haa. Mary, aku juga punya cat akrilik. Dan aku juga bisa melukis. Pertama, aku akan melukis awan putih. Oh, ini sangat lembut. Sedikit warna biru pada awan. Buatlah garis bentuknya. Dan buat pelangi warna-warni. Kau diam saja di bawah laut, Mary. Kau tidak bisa menggapai pelangiku. Oh, aku tahu. Aku butuh bahan tambahan ini. Bukan. Aku rasa tidak. Oh, ini dia. Kertas aluminium. Dindingku sudah dilapisi kertas aluminium dan berkilau seperti lautan. Aku memang ahli dekorasi laut terbaik. Dan aku menemukan kotak bekas dekorasi pesta. Lihat apa yang bisa digunakan. Oh, iya. Tirai rumbai warna-warni dan selotip dua sisi. Dindingku ini harus penuh dengan warna. Hai, kulit kerang. Aku membutuhkanmu. Kutempelkan bermacam kulit kerang dan bintang laut di dinding sekitar jam. Dekorasi tiga dimensi untuk lantai laut. Aku butuh kotak ini. Sepatu cats, aku mengusirmu keluar rumahmu. Mari kita mendesain rak. Gambar awan pada tutup kotak. Lalu, potonglah. Warnai kotak dengan cat semprot warna pastel. Tempelkan kotak pada dinding. Tambahkan awan di atasnya. Hiasi dengan bulu imitasi dan untayan lampu. Lapisi bawah kotak dengan bulu imitasi. Masukkan barang-barangnya ke dalam kotak. Fiuu. Menjadi perancang furnitur memang berat. Oh ya? Aku juga bisa buat yang lebih keren. Aku butuh tempat sampah ini. Aku bisa menggunakan gelas kertas sekali pakai. Tempat sampahnya kucat warna biru. Apa yang harus ditambahkan? Oh, aku tahu. Masukkan bola lampu. Lalu tutuplah dengan papan kayu ini. Meja kopi rancanganku garis miring lampu sudah jadi. Aku butuh semua bantal ini. Hei, kau mengambil semua bantalnya? Apa yang harus kulakukan? Sepertinya aku tahu. Bantal di dunia bawah laut memang empuk dan nyaman untuk diduduki. Benarkan ikan hiu. Claire mengeluarkan isi selimutnya. Dan sekarang bentengnya seperti awan empuk yang berkilau. Aku butuh taplak meja. Tolong jangan. Jangan trik sulap yang itu. Lihat, trik sulapku berhasil, kan? Baiklah. Aku juga bisa melakukan trik sulap dengan tirai. Ini berhasil. Ups. Sepertinya rel tirainya tidak menyukai trik sulapmu. Kita buat tirai pintu masuk ke bentengku. Sekarang jadi semakin nyaman. Aku juga sudah buat pintu masuk yang bagus dari tirai dapur. Apa? Di mana cermin dan peralatan riasnya? Siapa yang merampok meja rias kami? Apa? Claire mengambil semua peralatan riasnya? Apa ada masalah, sis? Siapa yang duluan akan punya riasan wajah bagus? Baiklah. Aku punya ponsel untuk menggantikan cermin. Apa? Kulkas ini tidak ada isinya. Di mana makanannya? Aku membuat burger istimewa untuk diriku. Tinggal masukkan saja ke microwave. Apa? Kenapa tidak berfungsi? Ayo menyala. Oh, ini untuk apa ya? Microwaveku? Ini berfungsi. Dengar ya, kau tahu kalau aku jenius dalam teknologi? Makan siangku sudah siap. Claire, aku akan berbagi karena kau sudah membantuku. Selamat makan. Apa? Claire mengadakan pesta benteng. Apa? Kau tidak lihat aku sedang sibuk? Aneh sekali. Tidak ada siapapun. Baiklah. Ada pesta eksklusif lagi. Aku dengar mereka bersenang-senang. Aku akan menangkap mereka. Ada apa? Tidak ada orang lain kecuali aku. Baiklah. Selamat datang di rumah Tik Tok. Masuklah. Apa? Pesta yang ada di benteng sebelah bahkan lebih meriah. Sis, sekarang kesenangan ada di tempatku. Apa kau lapar, bayi hiu? Ayo kita pesan pizza. Halo, bisa antarkan pizza ke bentengku? Benteng yang mana ya? Aku jadi bingung. Tok Tok. Apa? Kau memesan pizza? Oh, terima kasih. Bagus sekali. Di mana pizzaku? Claire? Pizza itu kan milikku. Kenapa kau bisa sampai salah alamat? Sudah jelas alamatnya benteng bawah laut nomor empat. Wups. Kau akan berurusan denganku. Ayo bermain dart dengan pistol nerf. Tapi targetnya ini terlalu dekat. Aku butuh target yang lebih jauh lagi. Benteng saudariku sangat cocok. Hei, ada apa? Wups. Kau mau bermain? Baiklah. Ayo kita bermain. Aku punya gawang baru. Mary, kau tidak merindukan bolamu. Apa? Bentengku. Kau tidak akan bisa mengenaiku. Kita lihat saja nanti. Anak-anak, aku ada undangan untuk ke pulau. Ini undanganku. Tunggu dulu. Ini undangan untuk kalian berdua. Wow. Ini luar biasa. Ubah penampilan. Aku mau ke sana duluan. Tidak, aku. Mereka tidak bisa diharapkan. Wow. Kita sampai. Aku yang pertama. Tidak, aku. Kamarku akan lebih bagus dari kamarmu. Aku tidak mendengarkanmu. Target yang sangat mudah. Kau sudah merusak segalanya. Tidak, kau yang merusaknya. Permisi. Apa ada yang bisa kubantu? Oh, iya. Aku mau kamar yang sangat keren dan edgy. Tentu saja. Kami akan siapkan untukmu. Aku mau kamar yang manis dan lucu. Tentu saja. Tapi bayar dulu. Kami akan bayar. Tapi di mana dompet kita? Oh, tidak. Dompet kita dicuri. Bagaimana ini? Selamat tinggal. Tamatlah sudah. Ucapkan selamat tinggal pada liburan. Tunggu dulu. Aku punya ide. Kita bisa membuat ruang rahasia. Wow. Ide yang sangat bagus. Tapi kamarnya tidak. Jangan sentuh kamarku. Aku akan buat sendiri. Aku akan bangun kamarku dari bambu. tapi ini tidak cukup. Aku butuh lebih. Aku juga bisa gunakan bambu. Terima kasih, ya. Tunggu dulu. Sepertinya aku punya bambu lebih banyak. Mary, jangan ganggu aku. Mencari bambu sangat melelahkan. Bagaimana menghubungkan ini? Aku tahu. Tali sepatu. Sekarang aku punya bingkai. Ide yang sangat bagus. Mari lihat yang aku punya. Ini tidak bisa. Ini juga tidak. Tali serut ini sempurna. Berhasil. Dengan apa aku membuat dinding? Oh, itu bar yang lucu. Aku suka sekat jerami itu. Aku ada ide. Hai, kau mau minum apa? Hai, tampan. Oh, aku tidak mau minum. Aku mau minta semua jerami ini. Kumohon. Untukmu, ambil saja. Aku harus pergi. Baiklah. Terima kasih. Sepertinya dia menyukaiku. Ini panas sekali. Hah? Oh, aku juga butuh dinding. Aku akan ambil ini. Apa? Aku baru saja memasangnya. Terima kasih, imut. Oh, aku imut ya. Dindingku akan sangat keren. Jauh lebih bagus dari miliknya. Aku hanya perlu memasangnya seperti ini. Selesai. Kamar kita sama persis. Tidak mungkin. Kamarku harus berbeda. Oh, ya? Merah muda? Benarkah? Tadi itu apa? Mungkin aku salah lihat. dia tidak menyadari ini. Apa ini? Bendera? Di mana kau mendapatkannya? Kau mau ini? Tidak mau. Aku akan buat sendiri. Ini sempurna. Wow, itu lucu. Lantainya terlalu keras untuk tidur. Mungkin aku bisa temukan sesuatu yang berguna di koperku. Selimut. Dan bantal kesayanganku. Sekarang lebih baik. Hmm. Ha. Aku juga punya bantal. Dan selimut. Bintangnya hampir selesai. Apa yang dia lakukan? Aku tinggal mengecatnya. Bagaimana menurutmu? Apiku lebih bagus dari bintangmu. Aku akan taruh bunga di atap. Aromanya sangat harum. Aku juga akan buat tirai dari itu. Aku akan buat tirai dari rantai. Hai. Aku akan buat tirai dari rantai. Aku akan buat tirai dari rantai. Hai. Hai. Jangan ganggu aku. Ah. Cangkang kerang ini bagus sekali. Ini akan jadi untayan yang cantik. Aku akan pasang di kelapa. Dan kupakai sebagai lonceng angin. Aku bermimpi sangat buruk. Bulu. Bulu. Dan gelang lama. Aku akan buat penangkap mimpi. Ini benar-benar kecil. Aku butuh yang lebih besar. Tidak ada lagi mimpi buruk. Aku suka gelembung. Ini sangat menyenangkan. Ini menjengkelkan. Cincin baru ku cocok untuk menghilangkan gelembung ini. Claire sudah tertidur. Dia akan suka kumisi ini. Selamat pagi. Waktunya jalan-jalan. Wow. Ada cangkang kerang. Wow. Sebuah kelapa. Aku bisa membuat tempat lilin dari ini. Cukup tuangkan sedikit pasir. Hai. Kau mau apa? Pergi sana. Salah orang. Hai. Hai. Aku baru saja membuat tempat lilin. Kau terlihat menarik. Diku, Miss. Terima kasih ya, Mary. Maaf. Kau tetap terlihat cantik. Terima kasih. Apa? Baiklah. Aku akan buat tempat lilin dari kelapa ini. Aku tinggal mengikatnya dengan tali. Papa namanya sudah selesai. Kamar rahasia hotel. Kamar rahasia hotel yang garang. Hotelku lebih bagus. Oh. Ada tamu. Terima kasih. Ini hotel favorit kami. Hmm. Waktumu sudah habis. Berikutnya. Sudah siap membayar? Tentu saja. Ini ide yang sangat bagus. Tentu saja. Terima kasih. Terima kasih.